Yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan kami adalah bagaimana Simba cara menghitung beban kerja agar kewajiban yang kami lakukan juga setara dengan hak yang harusnya diberikan. Kedua, bagaimana harusnya kami sebagai pegawai ketika melihat pada tingkat pimpinan dan wakil yang kurang selaras dalam memberikan instruksi. Ketika pimpinan dan wakilnya berbeda, kami harus bagaimana? Terima kasih telah menonton! Kalau kemarin ditonton oleh 5.000 orang, sekarang kayaknya 2 juta orang. Masih dengan teman ngobrol yang sama, yaitu seorang psikolog. Ada Mbak Enda Ayu Pamungkas! Hula! Hula passwordnya! Mbak Enda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik! Alhamdulillah baik! Mbak Dia gimana? Alhamdulillah ya, masih segini. Sehat ya cuaca lagi? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Enda juga sehat selalu ya Mbak Enda. Netizen-netizen, sahabat PMI semuanya. Semoga sehat selalu! Nah, Mbak Enda, kemarin kan saya sudah mengembulkan pertanyaan yang dikirim ke email ya. Emailnya apa sih? Humas.surakarta.at.pmi.or.id Humas underscore Surakarta Oh, oke. Humas underscore Surakarta at pmi.or.id Catat ya, teman-teman yang punya curahan hati di situ. Mau cerita apa aja? Boleh. Identitas aman. Kecuali kalau memang berkenan untuk dibongkar identitasnya. Nah Mbak Enda, setelah dua episode kemarin nih, kita sudah masuk ke episode ketiga. Seperti biasa, saya akan membacakan dulu ceritanya. Oke. Oke, ini nggak diklik dulu nih. Operatornya lupa. Nah, ceritanya adalah Genap sudah dua tahun, saya seorang tenaga medis yang saat ini bekerja di sebuah rumah sakit tipe C. Selama saya bekerja, saya mengalami dua pergantian kepemimpinan. Tahun pertama dipimpin oleh Ibu A, dan di tahun kedua ini, posisi pimpinan digantikan oleh Bapak B. Dan Ibu A menjadi wakil pimpinan kami. Berarti Ibu A ini mengalami perpindahan posisi ya, jadi wakil ya. Awalnya dari pimpinan, jadi wakil pimpinan. Oke. Secara administrasi, Bapak B adalah mantan direktur sebuah rumah sakit yang terkenal tipe B di kota saya. Menurut cerita, beliau diminta untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas layanan oleh direksi kami. Terobosan dan program yang diusulkan pun amat sangat menarik, karena memang beliau sudah puluhan tahun mengurus manajemen rumah sakit. Beberapa program layanan masyarakat mulai satu persatu dijalankan dan bertahap mulai dirasakan oleh semua pegawai, karena ada peningkatan aktivitas dan interaksi dengan masyarakat. Tak serta-merta mulus tanpa hambatan, saya baru tahu, ternyata pegawai mulai merasakan dampak dari penambahan layanan tersebut. Ada beberapa pegawai yang harus double job, karena diberikan tanggung jawab mengurus layanan baru, tetapi juga masih diberikan beban pekerjaan lama. Bukan hanya overtime, tetapi insentif dan jasa medis beberapa pegawai pun tak lancar ditunaikan oleh pihak manajemen rumah sakit. Saya saat ini bersama dengan beberapa teman sedikit merasakan kurang nyaman, karena kami bekerja sedikit terpaksa karena kami tidak mendapatkan hak kami sesuai dengan akat yang ditunaikan. Yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan kami adalah, bagaimana simbak cara menghitung beban kerja agar kewajiban yang kami lakukan juga setara dengan hak yang harusnya diberikan? Kedua, bagaimana harusnya kami sebagai pegawai ketika melihat pada tingkat pimpinan dan wakil yang kurang selaras dalam memberikan instruksi? Ketika pimpinan dan wakilnya berbeda, kami harus bagaimana? Terima kasih Mbak Enda, semoga sehat selalu. Oke, tapi ini tidak tahu ya cowok apa ceweknya ya, hanya disebutkan tenaga medis di sebuah rumah sakit tipe C. Mari kita dengar tanggapan Mbak Enda. Ini ada poin yang di-highlight ya, berarti ada mengalami dua pergantian kepemimpinan, dari Ibu A ke Bapak B, dan Ibu A ini ternyata demosi gitu ya. Kemudian dengan tujuan sama sebenarnya ya, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas selayanan. Betul. Kemudian yang di-highlight juga, itu di bagian beberapa pegawai yang harus double job. Yes. Sama satu lagi nih yang overtime, tetapi insentif dan jasa medis beberapa pegawai pun tak lancar ditunaikan. Nah, ini memang namanya organisasi ya Mbak Dia dan teman-teman semua perlu diketahui juga bahwa organisasi itu bisa mengalami perubahan gitu. Itu hal yang wajar. Perubahannya seperti apa itu mengikuti dari proses bisnis organisasi itu gitu. Kalau ini kan rumah sakit, berarti memang customer-nya kan beda ya. Kalau di perusahaan yang entah itu manufaktur ataupun yang lainnya begitu, tentu beda. Nah, ada perubahan itu hal yang wajar gitu. Apalagi ini yang jadi direksinya sekarang, direkturnya itu mantan direktur rumah sakit tipe B. Tipe B yang sebelumnya. Lebih tingkatannya lebih tinggi dari tipe C lah. Pelayanannya lebih banyak. Berarti memang dari pengalaman, si Bapak B ini punya pengalaman yang lebih unggul dibandingkan dengan Ibu A yang di tipe C. Nah, dari situ kemudian SDM yang ada di dalamnya pun juga menjadi salah satu aset ya teman-teman. Dan setiap organisasi itu punya SDM yang memang itu menjadi salah satu aset yang berharga gitu. Demi keterlibatan proses bisnisnya begitu kan. Kalau di rumah sakit proses bisnisnya seperti apa gitu. Misalnya dengan customer-nya ya itu pasien ataupun biasanya apa yang selain pasien ada. Ini ya kalau rumah sakit pendidikan. Oh ya ada teman-teman yang praktikum ya mahasiswa praktikum. Nah, itu kan tentu punya peraturan ataupun tata tertib sendiri gitu kan. Dan kebijakan-kebijakan misalnya kebijakan terkait dengan pelayanan pasien ataupun kebijakan yang terkait dengan pelayanan mahasiswa pendidikan gitu ya. Itu kan tentu akan ada sendiri gitu. Nah, di sini bisa jadi disesuaikan gitu ya terkait dengan hal itu dari yang dibawa nih pengalamannya Bapak B dari rumah sakit tipe B ini ke rumah sakit yang sekarang. Yang tipe C yang diampu sekarang gitu ya. Tentu akan memperbaiki mutu kualitas layanan. Nah, yang ditanyakan nih Mbak. Kan ada pertanyaan bagaimana sih Mbak cara menghitung beban kerja gitu ya. Menghitung beban kerja. Ini yang tanya ini posisi jabatannya apa? Ada identitasnya nggak? Nggak. Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma kalau misalkan dibaca dari ininya kan dia menyebutkan bahwa saya baru tahu ternyata pegawai mulai merasakan dampak. Dari berarti kan dia posisinya mungkin sama-sama pegawai. Oh, begitu. Nah, biasanya memang untuk analisis beban kerja itu kan dari pihak manajemen yang dipanjang tangan kan gitu ke HR gitu ya. Jadi ranahnya nggak setiap pegawai atau setiap karyawan di posisi atau departemen. Setiap departemen itu melakukan analisis gitu kemungkinan belum boleh gitu ya atau bahkan tidak boleh gitu. Karena itu ranahnya di manajemen gitu. Karena tujuannya apa sih? Kenapa ranahnya di manajemen gitu? Analisis beban kerja ini kan kompleks ya sebenarnya. Kita perlu tahu dulu job days-nya seperti apa. Kemudian dari waktu efektif bekerja itu dalam perharinya, perminggu, perbulan, bahkan per tahunnya itu seperti apa. Hitungannya itu ada sendiri gitu mbak Dian. Dan teman-teman, jadi ketika ditanya nih analisis beban kerja ini memang kompleks ya. Ada hitungannya juga. Ada rumusnya juga ya. Ada rumusnya juga. Dan kita perlu adanya asesmen lanjutan gitu ya. Misalnya kalau saya lihat dari ceritanya itu hanya sekedar gambaran awal ya, gambaran dangkal gitu tentang perganisasi itu. Kalau langsung analisis beban kerjanya seperti ini gitu. Mohon maaf nih, bukan cenayang gitu ya. Takutnya kita salah-salah menilai nih ya kan. Karena belum tahu job days yang akan dianalisis beban kerjanya itu juga yang apa gitu. Karena kan kita harus tahu job days-nya apa. Kemudian dari waktu efektifnya itu dalam perharinya misalnya, paling dikitnya ya perharinya. Dia melaksanakan job days itu tuh berapa lama butuh waktunya. Apakah memang sekian misalnya satu jam untuk input ini sudah selesai gitu ya. Tetapi ketika dianalisis, oh ternyata setengah jam selesai. Nah itu kan berarti bisa ya mengurangi SDM yang ada di situ. Tetapi oh input ini lama gitu. Bahkan memakan waktu bisa sampai dua jam padahal targetnya satu jam. Berarti harus ada SDM yang ditambah gitu. Nah itu yang mempengaruhinya di situ gitu kan. Dampaknya juga gitu. Untuk ke depannya bisa ke MPP yang main power planningnya seperti apa nantinya gitu mbak Dian. Jadi ini kompleks ya teman-teman. Jadi gak bisa langsung ngeliat data ini langsung analisis beban kerjanya seperti ini gitu. Bukan karena misal si orang yang menulis ini merasa lelah dengan job days-nya. Terus kayaknya butuh orang baru deh gitu. Enggak ya. Tapi biasanya memang gitu sih banyak yang seperti itu ya. Oke. Merasa overload gitu. Overload dengan pekerjaannya yang ternyata eh disambil makan. Nah gitu lah. Bisa bisa bisa. Berarti ini karena ini kan masih masalah dangkal tadi ya. Masih cerita yang di oh masih luarnya banget lah. Berarti ini harus dikulitin lagi. Harus ada asesmen lanjutan ya. Teman-teman harus ada benar-benar asesmen lanjutan. Karena kita butuh nih job days-nya seperti apa. Kemudian dari yang sisi lainnya itu waktu efektif. Biasanya kan pelayanan medis ya dengan perusahaan yang manufaktur misalnya. Itu kan beda. Hari liburnya bahkan teman-teman yang di perusahaan swasta. Yang di pabrik misalnya. Yang staff itu hari libur nasional libur gitu. Tapi di layanan medis kan biasanya masuk. Ada sifat seperti itu. Nah itu kan kita perlu tahu juga waktu efektif teman-teman yang ada di rumah sakit itu. Seperti apa. Misalnya per hari yang tadi ya perharinya. Entah itu misalnya per hari 7 jam kah 8 jam. Atau dengan sistem shift itu seperti apa gitu. Kemudian per minggu, per bulan, dan bahkan nanti bisa dihitung per tahunnya. Jadi analisis beban kerjanya itu untuk jangka panjangnya. Jadi pekerjaan selama dalam yang rumus itu tadi ya. Mbak Dia sempat spill juga tadi rumus gitu. Nah memang ada rumusnya sendiri gitu. Yang nantinya kita tahu apakah memang beban kerja ini sudah balance atau belum gitu. Dengan salary yang diterima. Ini ngomongin yang tadi ya salary tadi ada. Yes. Ada itu. Insentifnya. Dan jasa medis. Overtime tetapi insentif dan jasa medis beberapa pegawai pun tidak lancar gitu. Nah kan oleh pihak manajemen rumah sakit. Nah ini, kalau saya baca ini nih Mbak Dia, menimbulkan pertanyaan baru gitu ya untuk saya. Bagaimana sistem tentang pengupahan di sana. Nah misalnya struktur skala upahnya seperti apa gitu. Apakah memang overtime itu belum masuk ke dalam rumus sistem pengupahannya. Oke. Ataukah memang human error gitu ya. Kadang kan gitu. Nah dari sini menimbulkan pertanyaan baru nih. Ini kalau ketemu orangnya malah bisa diskusi ya. Jadi. Tolong orangnya. Jetul dong. Jadi kawesulitasi nantinya. Nah ini karena masih dangkal juga. Ini memang sudah ada kebijakan seperti itu atau belum. Sistemnya seperti apa. Sistemnya kan banyak ya. Misalnya ada sistem pengupahan. Bahkan dari rekrutmen seleksi pun itu harusnya sudah ada sistemnya gitu Mbak Dia. Oke. Sistem rekrutmen seleksi. Kemudian placementnya seperti apa. Kemudian dari segi pengupahannya. Penilaian kinerja. Insentifnya nanti. Kemudian untuk development karyawannya juga seperti apa gitu kan. Itu harusnya ada sistem-sistem yang memang disepakati gitu. Nah makanya mungkin ini pergantian kepemimpinan ini bisa jadi untuk memperbaiki sistem juga ya. Betul. Sepertinya begitu gitu. Mungkin masih jet lag kepemimpinan. Ya jadi ini kalau memang sistem di rumah sakit itu. Sistem pengupahannya sudah masuk nih ya. Overtime, insentif, kemudian jasa medis dan lain sebagainya. Ataupun pemotongan BPJS begitu ya biasanya. Itu sudah masuk ke dalam sistem pengupahan. Harusnya ini sudah lancar ditunaikan gitu. Karena kan sudah by system ya. Tetapi ketika ini tidak lancar ditunaikan. Kita cari tahu dulu sebabnya. Apakah memang sistemnya belum ada. Sudah ada tapi belum efektif. Atau memang belum ada begitu. Jadi kita perlu asesmen lebih lanjut nih. Oke tapi boleh gak sih mbak? Misalkan ini kan kayaknya dia staff ya. Kita mengetahui harusnya berapa sih aku dapat insentifnya. Harusnya berapa sih aku dapat jasmatnya. Kayak gitu tuh boleh gak sih? Kalau selama ini mbak Dea di layanan medis ya. Dapat slip gaji gak? Dapat. Nah di slip gaji isinya apa aja tuh? Ada sih. Bener sih. Maksudnya perhitungannya gitu. Untuk perhitungannya. Biar kita bisa sama-sama cross check gitu loh. Oh harusnya aku dapat segini tapi kok segini ya gitu-gitu loh. Nah kalau saya waktu pengalaman jadi HR ya. Waktu itu mau ngurus. Memang general ya. Jadi ada ngurus dari rekrutmen sampai penggejian. Penggejian sampai karyawan resen bahkan gitu ngurus. Nah itu memang dipanggil personal aja gitu. Kalau misalnya ada yang mau tanya. Itu bisa menghubungi bagian HR. Terkait ya. Bagian yang mengurusi gitu ya bagian perilnya gitu. Jadi ketika oh gak bisa langsung boroworo yang pengumuman ini rumusnya pemotongan sekian persen ya. Atau kalau di slip gajinya mbak dia tertulis gak berapa persen gitu. Gak ada sih. Cuma totalnya aja misal. Insanifnya sekian. Jasa ininya sekian. Kayak gitu. Tunjangan ini sekian. Hanya gitu aja. Iya. Memang untuk slip gaji kan langsung ya. Jadi tidak ada rumus-rumus itu. Betul. Nanti ini. Memakan tempat. Gak cukup. Nah itu memang menjadi privacy dari manajemen. Tetapi ketika karyawan itu membutuhkan informasi lanjutan itu bisa menanyakan ke bagian terkait. Biasanya memang welcome gitu untuk hal-hal seperti itu. Karena itu kan hak karyawan juga kan untuk tahu gitu. Dan dari manajemen juga memberitahukannya gak serta merasa pengumuman-pengumuman gitu ya. Begini cara menghitung. Jadi memang ada sendiri gitu di personal penjelasannya gitu ya. Oke. Berarti ini harus kita harus nanya lebih lanjut ya ke orangnya ini ya. Iya ini sebenarnya masih dasar banget. Karena ya dari asesmennya harus dalam ya. Memang semua hal itu perlu asesmen lebih dalam. Supaya apa penentuan yang diintervensikan itu tuh harus tepat gitu. Oke. Misalnya kayak di medis kan penyakit kan mirip-mirip ya. Misalnya yang DB sama apa biasanya tuh? Tipes. Nah DB sama tipes itu kan mirip-mirip. Tetapi perlu asesmen lebih lanjut. Lebih lanjut. Anak menyesal lebih lanjut gitu ya. Untuk ciri-ciri yang DB atau ciri-ciri yang tipes ini yang membedakan yang mana gitu. Nah itu sama halnya dengan di sini. Yang di industri organisasi juga nih. Kita perlu asesmen lebih lanjut gitu. Lebih dalam. Supaya kita nantinya tepat untuk memberikan intervensi. Oke. Berarti harus tahu duduk perkaranya. Iya. Dan ini ada bagaimana sih. Oh ya ini yang ketika pimpinan dan wakilnya berbeda. Beda kami harus bagaimana. Ini dalam hal instruksi ya berarti ya. Iya. Dari Ibu A tadi kemudian ada Bapak B yang memberikan instruksi. Mungkin di sini Ibu B merasa ini ya. Masih punya power gitu ya teman-teman. Karena kan sebelumnya menjadi direktur. Jadi masih ada keganjalan-keganjalan yang ini yang diterapkan Bapak B ternyata belum sesuai mungkin ya. Belum sesuai untuk diterapkan di rumah sakit tipe C gitu. Karena sebelumnya kan tipe B ya. Jadi ada perubahan yang mungkin dari kesiapan SDM-nya. Atau sarana-prasarana gitu. Yang mungkin Ibu A ini lebih tahu dalamnya rumah sakit tipe C ini. Betul. Karena kan Bapak B masih baru ya. Nah jadi ada yang harusnya mereka duduk bareng gitu ya. Jutu ya duduk bareng. Ngopi ngopi. Duduk bareng untuk menyamakan persepsi dari. Iya betul. Kita mau ngapain sih. Tujuannya kemana. Targetnya seperti apa. Melodi B. Nah jadi ketika oh instruksinya berbeda. Yang dirasakan si staff ini tadi ya. Merasa bahwa instruksinya berbeda gitu. Nah berarti ada ketidaksesuaian kan dari si Ibu A dan Bapak B ini. Betul. Nah mungkin mereka meetingnya kurang. Penyamaan frekuensinya juga kurang. Betul. Bahwa visi-visi rumah sakit seperti ini diturunkan menjadi apa. Kemudian ada biasanya kan ada roadmap perusahaan ya. Organisasi strateginya gimana gitu. Jadi memang harus menyamakan dulu antara direktur yang baru dengan wakil direktur. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya si staff ini berani untuk menyampaikan. Boleh gitu. Oke. Ngopi deh Pak. Ngopi. Karena dia merasa bingung kan ya. Iya benar. Instruksi dari A begini. Instruksi dari B begini gitu kan. Jadi boleh menyampaikan tapi jangan langsung Pak harusnya ini meeting dulu. Ibu harus ini meeting dulu. Iya betul. Bukan begitu caranya. Ngopi deh Pak yuk. Nanti malah dimarahin gitu kan. Iya benar. Sampaikan dengan bukti ya. Jadi tetap harus ada data realnya. Dan juga usahakan tidak emosi gitu. Karena kan mungkin udah kesel ini instruksinya beda gitu kan. Tapi ya itu kembali lagi. Bahwa evident basenya seperti apa. Datanya. Bukti-buktinya. Dan juga menyampaikan ini seperti ini. Jadi ada runtutan gitu. Yang itu nantinya akan dibawa ke manajemen untuk meeting lanjutan. Oh harusnya kesepakatannya seperti ini gitu. Seperti itu. Jadi memang harus ada komunikasi ya. Komunikasi dan koordinasi. Betul. Berarti staff ini masih ada kesempatan untuk melakukan speak up dulu ya. Iya. Terkait manajemennya ini. Oke. Tapi dengan cara yang santun. Iya betul. Ajukan bukti. Dengan cara yang santun gitu. Oke. Tidak malah dianya yang merasa sok tahu gitu kan. Yang seperti itu. Intinya yang dicarikan win-win solution ya. Iya betul. Jadi sesuai dengan target organisasi itu seperti apa. Tujuannya apa. Sesuai dengan visi misi dan tujuan yang besar itu. Mau kemana gitu kan. Mau diapain gitu. Yang penting ya visi misinya tercapai gitu kan. Betul. Seperti itu. Berarti kita harus sepemikiran dulu. Menyelaraskan pikiran dulu. Oke. Oke. Ada tambahan mungkin Mbak Endah? Enough kali ya? Iya. Itu dulu. Karena ini datanya dangkal banget ya. Jadi kalau menghitung analisi beban kerja juga belum bisa. Ini job listnya belum ada. Nanti kalau mau lebih lanjut bisa hubungi Mbak Endah langsung kali ya. Iya. Kalau mau konsul tentang analisi beban kerja boleh banget. Atau ini Ibu A dan Bapak B ngopi bareng sama Mbak Endah juga bisa. Boleh. Boleh bisa menghubungi saya. Jadi buat sahabat PMB yang kirim cerita ini. Kalau misal jawabannya merasa. Kayaknya enggak gitu-gitu Mbak Endah. Saya kurang puas gitu. Iya. Bisa hubungi Mbak Endah. Karena saya nanya balik ya. Iya benar. Dan email kan enggak bisa bales secara mandiri gitu. Saya harus bertemu orangnya. Nanti dikirim link ini. Terus dia mungkin berpendapat lagi gitu. Iya. Iya bisa. Bisa. Bisa langsung hubungi juga. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Buat yang sudah kirim cerita pada hari ini. Dan kalau misal sekali lagi masih ada pertanyaan. Bisa langsung hubungi Mbak Endah. Langsung. Oke. Gitu aja sahabat PMB di tukar cerita episode kali ini. Sampai jumpa di tukar cerita selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di tukar cerita selanjutnya. Bye. 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 Terima kasih.